Hai gengs, kamu pasti sudah gak asing lagi dengan lukisan Mona Lisa kan? Lukisan legendaris karya Leonardo da Vinci ini kini tergantung di dinding museum Louvre Paris, Brancis. Tapi tau gak gengs, dibalik senyum indah Mona Lisa dalam lukisan tersebut, ternyata menyimpan banyak hal misterius dan konon miliki banyak rahasia tersembunyi dibalik lukisan tersebut. Penasaran dengan rahasia dibalik lukisan Mona Lisa? Berikut ini kita bakalan bahas rahasia dibalik senyum lukisan Mona Lisa. Tapi sebelum lanjut nih gengs, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel kita. Bukan nama asli Buat kita orang awam pasti bakal mengira kalau nama wanita di lukisan ini adalah Mona Lisa kan gengs? Tapi ternyata Mona Lisa bukan nama asli dari sosok wanita tersebut. Diambil dari kata Mona dan Lisa, Mona sendiri adalah singkatan untuk Madonna yang artinya nyonyaku dalam bahasa Italia. Sedangkan Lisa berasal dari nama aslinya Lisa Gerardini. Nama itu muncul dalam biografi Giorgio Farasi tentang Leonardo da Vinci yang terbis setelah 31 tahun sepeninggalannya. Di dalam buku tersebut, Giorgio menyebutkan bahwa wanita dalam lukisan itu adalah Lisa Gerardini. Dilansir dari Leonardo da Vinci.net, Lisa Gerardini adalah istri dari saudagar sutra kaya dari Florence, Italia bernama Francisco del Giocondo. Menurut alih sejarah, Francesco memasang lukisan ini untuk merayakan kelahiran anak kedua mereka yaitu Andrea. Senyum yang berubah Selain misteri siapa sebenarnya sosok Mona Lisa, senyum dalam lukisan ini juga menyimpan banyak misteri. Senyum Mona Lisa kalau kamu amati dengan teliti, maka terlihat seolah berubah-ubah. Berbagai teori, interpretasi, dan bahkan perdebatan telah dikemukakan, namun senyum misterius itu tetap membuat banyak orang penasaran. Untuk mengungkap misteri ini, para peneliti yang berasal dari Universitas Shevithalem dan Sunderland mencoba mempelajari lukisan labela Prisipesa karya da Vinci sebelum Mona Lisa. Dalam lukisan yang dibuat pada akhir abad ke-15 ini, para peneliti menemukan kecerdikan da Vinci untuk memikat orang melalui lukisannya. Menurut para peneliti, da Vinci menggunakan teknik pencampuran warna yang handel atau yang mereka sebut dengan teknik sfumato. Dengan teknik ini, lukisan da Vinci bisa mempengaruhi penglihatan tepi kita. Pandangan kita seolah terkecoh dan membuat bentuk mulut pada lukisan ini seolah-olah berubah sesuai dengan sudut pandang kita. Tidak Memiliki Gigi Sebelum teori penggunaan teknik pewarnaan sfumato terungkap, dilahir dari surat kabar.id, Dr. Montegy Menlik yang merupakan seorang ahli forensik dari Inggris, pernah melontarkan penyataan mengejutkan mengenai misteri senyuman Mona Lisa ini, gengs. Dia mengatakan Mona Lisa tidak bisa menutup mulutnya dengan benar karena ia tidak memiliki gigi. Riset ini dilakukan dengan bantuan komputer dan peralatan teknologi yang mutakhir. Para peneliti mengubah Mona Lisa menjadi tiga dimensi dan terjadilah simulasi kerangka lukisan tersebut. Dari asli ilustrasi ini terdapat indikasi bahwa Arianta beres dengan mulut Mona Lisa. Persentase Ekspresi Senyum Di balik senyuman penuh misteri dari Mona Lisa, sekelompok ilmuwan mencoba menelitinya menggunakan software pengukur emosi. Mereka ingin menguak sebenarnya ada apa di balik senyuman Mona Lisa ini. Ternyata senyuman Mona Lisa menyirahkan kebahagiaan dengan presentasi 83% nih, gengs. Kesimpulan ini didapat dari hasil penelitian sejumlah peneliti asal Belanda, tepatnya dari University of Amsterdam. Para peneliti mengaskan hasil reproduksi lukisan Mona Lisa dan menganalisanya dengan software pengenal emosi. Dan dari hasil penelitian diketahui senyuman Alisa menunjukkan 83% perasaan bahagia, 9% jijik, 6% cemas, dan 2% marah. Senyuman Mematikan Meskipun lukisan ini hanyalah benda mati, namun ternyata menalisa memiliki daya tarik yang bisa membuat orang-orang jatuh hati dengannya. Baikkan seorang keisar Perancis Napoleon Bonaparte pernah memajang lukisan ini di dalam kamarnya. Seperti halnya yang terjadi pada seorang pekerja di Museum Louvre bernama Vicenzo Perugia. Pada tahun 1911, pria ini bahkan sampai mencuri lukisan Mona Lisa dengan alasan karena senyumannya yang bikin tergila-gila. Bahkan pada tahun 1853, seorang pria bernama Luke Maspero sampai bunuh diri karena senyuman dalam lukisan Mona Lisa. Nah, itu tadi rahasia di balik senyum lukisan Mona Lisa. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah!